Indonesia adalah salah satu kekuatan militer yang pertama di Asia Tenggara 10 halus sisa tempur terbaru militer Indonesia 2022 Di bawah Pak Jokowi, jom kita stemak video ini guys Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat bertemu kembali di channel Laskalani Studio Oke guys, sebelum ini saya ada buat konten terkait dengan pameran ekspo halus sisa yang ada di Indonesia buatan anak bangsa Tetapi pada kali ini, saya tertarik dengan konten video ini Yaitu 10 halus sisa tempur terbaru militer Indonesia 2022 Yang mana Indonesia pada saat ini merupakan kekuatan nomor satu di Asia Tenggara Dan di dunia merupakan kekuatan yang terlima belas militernya Jadi, Indonesia tidak boleh dipandang remnya atau dipandang sebelah mata oleh negara besar lain sebenarnya Kekuatan ini adalah hanya sebagian yang dipamerkan di dalam video ini Sebenarnya ada banyak lagi Jadi, jom kita semak guys Antara 10 halus sisa terbaru militer Indonesia 2022 Yang gegarkan dunia ini Jadi, mudah-mudahan halus sisa yang canggih ini Walaupun masih rasanya kurang dipamer Ataupun diterbitkan dalam video ini Mungkin ada lagi kerasian-kerasian lain yang tidak akan ditunjukkan oleh negara Indonesia itu sendiri Oke guys Jom kita semak video ini Daripada channel Inside Indonesia Pada yang baru ketemu channel ini Bolehlah subscribe Tekan butang locengnya sekali Dan juga like, share dan komen Untuk support kepada channel ini guys Seperti biasa Judulnya ialah Jokowi berhasil kejutkan dunia 10 halus sisa tempur terbaru militer Indonesia 2022 Yang gegarkan dunia Tanpa berbahasa masih Jom kita semak video ini Inside Indonesia Jangan lupa subscribe guys Dan tekan butang locengnya Kekuatan militer Indonesia adalah salah satu hal yang tidak boleh dipandang enteng Pasalnya, militer Indonesia termasuk salah satu yang ditakuti oleh negara luar Bahkan tidak masa Presiden Soekarno Kini, seiring berjalannya waktu Peralatan tempur militer Indonesia pun semakin canggih Terlebih di masa pimpinan Presiden Jokowi Oh ini Pak Jokowi 10 halus sisa tempur Indonesia 10 halus sisa tempur Indonesia di era Jokowi Kita semak sama-sama guys Sampai habis Untuk mengetahui apakah Halus sistanya Oh ini pertama nih Black Eagle Sebelumnya Sebelumnya Kalian pernah dengar Tidak ada pesawat Yang mampu terbang Tanpa seorang pilot atau awat Kerennya sih Disebut pesawat nirawak Nah Pesawat canggih yang satu ini Juga menjadi salah satu alutsista Yang dimiliki Indonesia Oh ini Gelang Hitam Oh Black Eagle Namanya gelang hitam Tiltlong Endurance Atau NIRF Yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia Dengan panjang 8,65 meter Dan tinggi 2,6 meter Pesawat ini mampu terbang Selama 24 jam Ini tanpa pemandu nih guys 30 ribu kaki Adapun tujuan Wow 30 ribu kaki itu tinggi ya Macam pesawat komersial biasa juga Dikunakan untuk pengawasan pertahanan Dan keamanan wilayah Indonesia Wih Jadi Indonesia udah makin canggih aja nih Canggih Tanpa pemandu dan juga Menggunakan radar ya Mengesan pesawat-pesawat Yang luar Masuk ke Indonesia Oh ini lagi Kapal Induk Indonesia Kapal Induk menjadi sebuah istilah Yang diberikan kepada kapal perang Dengan kapasitas yang super besar Dari seluruh negara di dunia ini Baru ada 10 yang memilikinya Lalu bagaimana dengan Indonesia Belakangan ini sudah banyak kabar Soal kapal Induk 001 Beredar Namun klarifikasi dari pihak TNI Angkatan Laut mengatakan Bahwa hingga saat ini Kapal Induk 001 Masih dalam tahap perencanaan Wah gitu Kapal Induk ini selalu digunakan Di lautan lah Untuk pelepasan pesawat-pesawat tempur ya Kita doakan semoga bisa terrealisasi Secepatnya ya Nah tengok Dia jadi Bandara di lautan Ketiga Tengbut Antasena Tengbut Antasena Berikutnya ada Tengbut Antasena Tengbut Antasena merupakan Tengbut pertama di Indonesia Yang lahir di Banyuwangi Indonesia Oh di Banyuwangi ya Yang pertama Tengbut 60 orang personil Dan 5 orang kru Memiliki kecepatan maksimum 40 knot Serta daya jelajah Hingga 600 nautical mil Adapun kekuatannya Kendaraan ini bisa bergerak cepat Dan mampu menghancurkan musuh Beri jarak 5 km Karena dilengkapi dengan berbagai senjata canggih Nanggung Musuh-musuh pasti pada tahlup nih Di hadapan Antasena Ini ada meriamnya Setia di situ guys Oke mantap Seterusnya keempat Jet tempur Rafale Oh Rafale ya Next ada jet tempur Buatan Perancis Yang turut memperkuat militer Indonesia Buatan Perancis Kali ini berupa jet tempur Yang bernama Rafale Pesawat yang dibekali mesin Kembar ini dirancang Sebagai pesawat serbaguna Yang dapat menjalankan berbagai misi Adapun persenjataan yang dibilikinya Yang ini rudal serangan udara Ke udara di Wah rudal serangan udara nih Rudal serangan udara ke darat Hammer Rudal anti kapal laut AM-39 Exocet Bom pemandu laser Dan meriam internal 30 mm Dengan kemampuan 4.500 putaran per menit Di atas pula dia lepaskan Sudah bisa bayangin kan guys Betapa mematikannya Setempur satu ini Hebat Kelima Kapal selam Aluboro 405 Kapal selam Aluboro 405 Yang merupakan rakitan PT Pal Indonesia Termasuk salah satu kapal selam Yang baru dan mumpuni Kapal selam satu ini Memiliki spesifikasi Berupa panjang 61,3 meter Dan kecepatan 21 Penut di bawah permukaan air Kapal selam yang satu ini Juga diklaim Pampung ke layar Selama lebih dari 50 hari Dan dapat menampung 50 hari Nah kerennya nih guys Kapal selam 2 bulan lah Yang hari itu kan Lebih kurang Nanggala Aluboro namanya Kenam Rampur Badak Oh Rampur badak Rampur badak Dibuat berdasarkan Kebutuhan Ini di darat Khususnya untuk mendukung Satuan kavaleri Ada pun spesifikasinya Yang ini memiliki Bobot 16,5 ton Dilengkapi dengan Turat kalidar 7,6 mm Dan dioperasikan oleh Tiga orang personik Rampur badak ini Ini juga dilengkapi Dengan mesin diesel Yang mampu melaju Ini kalau di Hutan Di lumpur Tidak masalah Ini Rampur badak Hingga 80 km Terjang Dengan daya jelajah 600 km Kendaraan ini Juga menggunakan Body protection Baja anti peluru Jadi aman Bagi para personil Yang ada di dalamnya Anti peluru Kapal cepat rudal Kapal cepat rudal Kapal cepat rudal Yang termasuk Dalam kategori Offshore Patrol Fiesel Atau OPV Dengan berbagai Kemampuan menakjubkan Mulai dari Melakukan manuver Yang lincak Melakukan pergerakan Super cepat Hingga memiliki Fungsi pengamanan Wilayah maritim Dan melakukan Pembelajaran terhadap Kepala Kalau di laut Wilayah teritorial Oh jauhnya Indonesia Untuk spesifikasinya Kapal ini memiliki Panjang 60 meter Lebar 8,10 meter Dan dapat Mengakomodasi Kru sebanyak 55 orang Berat 500 ton Dan memiliki Kecepatan maksimal 28 knot Widi Kapal tempur aja Jago manuver Kayak pesawat Loh guys Timbakan-timbakan Rudalnya Oke Kelapan Helikopter Helikopter Latibel 505 505 Kalau yang tadi Ada penjaga Sektor laut Nah kali ini Ada penjaga Sektor udara Ini guys Alat tempur Yang satu ini Adalah Helikopter Latibel 505 Bel 505 Ini diklaim Merupakan generasi Terbaru Dan tercanggih Di pasaran Yang dilengkapi Dengan sistem Senjata armada Terbaru Dengan demikian Sarana Pus penerbal Akan semakin Kuat Dalam mencetak Penerbangan-penerbangan TNI Angkatan Laut Yang handal Oh iya guys Helikopter ini Menjadi pesawat Latih terbaru Milik TNI Angkatan Laut Selama 20 tahun Terakhir Tapi kira Tercanggih juga Ini ya Eskuadron udara Ke Sembilan Kapal pengangkut Teng Kapal pengangkut Teng Kali ini Ada kapal pengangkut Teng Namanya adalah KRI Tulukweda 526 Yang merupakan Sebuah kapal perang Produksi PT Bandar Abadi Ship Builders And Redux Di Batang Kapal yang resmi Diluncurkan pada 27 Februari 2021 ini Ditugaskan Di wilayah Komando Armada 3 Guna mendukung Pergeseran material Dan pasukan Dan dapat Berlayar Selama 20 hari 20 hari ya Dekat-dekat Sebulannya Oke Ke Sepuluh Astros 2MK6 2MK6 Di posisi terakhir Ada Astros 2MK6 Alutsista Satu ini Merupakan Sebuah peluncur Roket Multi-Pell Atau Multi-Pell Launcher Roket Sistem Astros 2MK6 Memiliki daya jangkau Mulai dari 9 hingga 8 km Dan masih akan Dikembangkan lagi Hingga jangkauan 300 km Tak hanya itu Astros 2MK6 Juga termasuk Peralatan Dengan Mobilitas Tinggi Karena dapat Bergerak Sendiri Serta dapat Diangkut Menggunakan Pesawat Karkules C-130 TNI Angkatan Udara Oh Boleh di bawah Menggunakan Pesawat Juga ini Nah Menurut kalian Alatempur mana Ini yang paling garang Komen di bawah Bye Tani Adan Juga selamat Untuk Indonesia Itu antara 10 alutsista Yang dipamerkan Di sini Dan ini Mungkin Baru sedikit Sebenarnya Karena rahsia negara Itu tidak Boleh ditonjolkan Sebenarnya Di kalayak umum Terlalu Sangat Jadi ini adalah Sebagian yang Menunjukkan Bahwa Indonesia Merupakan Salah satu negara Yang paling bersedia Dari segi Pertahanannya Dan diketahui Umum juga Bahwa Indonesia Di asli tenggara Merupakan ranking Yang pertama Kekuatan militernya Dan di Peringkat dunia Pula yang ke-15 Dan video sebelum ini Konten saya sebelum ini Di ekspor Pameran Alutsista Buatan Karya anak bangsa Juga telah menunjukkan Beberapa lagi Alutsista Yang canggih-canggih Seperti drone Dan sebagainya Dan ini juga Merupakan Kekuatan Dari tiga matrah Matrah udara Darat dan juga Laut Wah ini Memang persediaan Sebenarnya Untuk Indonesia Dan Menggempurkan Musuh-musuh Yang cuba Untuk mengganggu Keamanan dan Kedaulatan Negara Indonesia Itu sendiri Mudah-mudahan Selepas ini Indonesia juga Akan Sentiasa Berwaspada Dan juga Sentiasa Meningkatkan lagi Alutsistanya Dari masa Ke semasa Dan meningkatkan Rankingnya Di dunia Nanti Kalau Dilihat Kekuatan Saya tertarik Dengan Pesawat Eagle Black Eagle Tadi Tanpa Pemandu Yang boleh Sehingga Penerbangannya Itu 30 ribu Ke atas Kilometer 30 ribu Ketinggian Seperti Pengangkutan Pesawat Komersial Biasa Itu cukup Tinggi Walaupun Tanpa Pemandu Dan Dia Memantau Di Keseluruhan Ruang Udara Di Indonesia Sekiranya Ada Kapal Atau Pesawat Pesawat Yang Mencurigakan Pasti Akan Didetect Oleh Radar Pesawat Itu Tadi Ada pun Beberapa Lagi Pesawat Tempur Laut Yang Lain Itu Juga Kapal Induk Kapal Induk Itu Juga Di Antara 10 Kapal Induk Yang Ada Di Dunia Termasuk Yang Ada Saya Tertarik Keberapa Video Ini Saya Mengulas Untuk Alutsista Ini Karena Sedikit Informasi Yang Diberikan Oleh Channel Ini Mungkin Akan Dapat Meningkat Lagi Pengetahuan Kita Bersama Sama Ada Di Indonesia Maupun Kami Juga Di Malaysia Dan Sekali Lagi Saya Ucap Tania Dan Selamat Kepada Indonesia Semoga Dapat Meningkatkan Lagi Sistem Pertahanan Dan Kedaulatan Negara Itu Terjaga Dan Terjamin Bila Ada Kekuatan Militer Itu Jadi Jika Kalian Juga Punya Pendangan Pendapat Tersendiri Terkait Dengan Alutsista Yang Ada Di Indonesia Itu Bolehlah Komentar Di ruang Kolum Di bawah Untuk Berbagi Info Yang Bermanfaat Daripada Kalian Komentar Yang Positif Daripada Kalian Sampai Berjumpa Lagi Salam Salam Saudara Assalamualaikum Bye Sampai Sampai